hai hai selamat malam ibu ibu Hai para penabung semua ini kan itu udah nabung belakang kecil tuh belum yang ini sebelahnya belum juga ini udah nabung ini nabung juga kenapa enggak ditabungkan tuh itu nanti ini kan masih kurang kurang berapa ya saya coba cek maksimal sementara 100 orang dulu iya kan biar kita rasakan dulu manfaatnya nah sekarang itu Hai sudah Hai Bapak Coba lihat Hai sekarang kalau nggak salah sudah 93 ya Hai ibu Rt udah nabung belum Hai eh siapa nama anaknya yang baik boleh kecil Hai ah irga nomor berapa tuh Hilda Hai Hilda nomor berapa dia nomor tabungannya itu Hilda kan Hilda tabungannya bayi Hai 143.000 udah punya tabungan dia tuh jangan diambil-ambil Bu ya Jadi kalau dia besar nanti kan dia udah punya uang sekolah sendiri jadi orang tuanya nggak perlu pusing nah ini bertambah uangnya tiap hari udah tahu belum Buh kalau uang bertambah tiap hari Hai udah pernah lihat contohnya dimana Hai iya kan tidak tiap hari kelihatan tuh Nah kalau disini lengkap ya tiap hari dapat Hai dari hasil belanja ini jadi kita ini adalah komunitas Hai jadi kita jaga komunitas apapun belanja di warung sendiri Hai upayakan maksimal karena itulah dokterin kita membesarkan ini semakin besar warung kita ini saya lagi berpikir Bagaimana ada tenda-tenda kanan kiri rumah ini kayak kafe-kafe di Jakarta jadi kalau ngumpul-ngumpul enak Hai ya kan dibuat suasana kasih buat kanopi ya kan dibawanya mungkin kasih Hai ya kayak Hai Jakarta Hai Hai terus sesama kita harus baik sama orang kalau orang mau menjelekkan kita biarin aja Hai ya tingkat laku kita karena apa komunitas ini kan dimonitor oleh komunitas peta seluruh Indonesia Oh bagus disana jadi yang tidak mau kabung biarkan biarkan ada yang jelekkan kita ingatkan udah nggak usah dijelekan Maju aja terus yang penting uang-uang komunitas penabung kita ini mulai dari anak kecil sampai semua yang bergabung bertambah uangnya tiap hari Oh ya minimal seribu dua ribu rupiah benar gak Hai ya kan itu dua orang belum nabung kan Hai kak kakak adik kakak adik Hai itu anaknya dia ini Oh berarti dua-duanya Hai ayah Oke Hai nabung ya setoran 25.000 yang orang bayi dia Hai nabung ya Hai 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 jangan anak-anak kecil ya setoran 25 Hai semuanya Hai semuanya Hai semuanya aku aku baik cuma kelihatan haa-ha ya ya jadi itu buka-buka tabungannya nanti ke depan yang umur-umur kecil nanti masih dikumpulkan satu kelompok sendiri dia namanya kelompok bocil siapa tahu ada rejeki dari kelompok bocil di tiktok siapa tahu ada kelompok di tiktok bocil itu berapa bocilnya peta Oh 20 orang Oke saya boleh nggak saya kasih bantu kita nggak ngerti khusus bocil karena banyak teman saya bocil di tiktok harus solid ya kalau udah punya rejeki kalian beli pakai kaos-kaos peta ya di rumah pasang bendera peta dalam rumah biar semua orang tahu ada suatu saat kita runi kemana Oke kayaknya semua orang udah punya duit Rp50.000 nih terus kita rekreasi Pak kemana ke keko pantai keko puncak kita siwabi satu keluarga sama berangkat makan makan-makan di situ situ juga itu namanya keluarga besar komunitas peta jadi tidak dalam satu RT RW bukan tapi ini seluruh Indonesia ada kita kompak khusus di di desa Muktiwari jadi ini kan warung desa Muktiwari karena di luar juga kan ada peta tuh dimana tuh di di iya di di luar itu kan ada juga komunitas kita ini Hai nah nah saling mengenal dengan mereka jadi punya teman di luar Oh saya keluar Oh ada bendera peta depan rumahnya nah berarti komunitas kita udah harus saling mengenal ya kan ibu-ibunya buat komunitas sendiri mungkin komunitas ibu-ibu peta kalian buat acara ya kan nanti ada senam eh buat begitu di mana Hai nah kalau udah banyak yang di desa ini gabungkan bisa mungkin acara di luar karena ada perwakilan orang-orang kita di luar sekali-sekali masuk ke sini ini komunitas jadi sekarang jangan dulu ya karena kita masih baru kedepannya ya siapa tahu kita punya ambulans peta yang punya sekolah sekolah peta untuk anak-anak nah begitu kita bangun seperti itu komunitas jadi dalam pergerakan ini ada saja yang tidak senang dengan kita dengan berbagai cara biarin aja orang yang tidak senang dengan kita dan uang kita bertambah tiap hari lama-lama orang itu karena struk itu dapat dikana dia pikirkan harta kita berarti kita ini orang penting kita sudah tidur dia belum tidur karena dia mikirkan kita Hai berada nah orang-orang seperti ini rawang kena struk Oh iya ya oke ini saja itu tadi rezeki saya kemarin ada sisa dari tiktok ya kadang-kadang dari tiktok itu saja berbahagia ya kemarin juga anak-anak bucil di sini ya pas lagi hati saya enak kasih kalau lagi nggak enak enak nggak ngasih ya kan hahaha pas lagi dapat tiktok saya lebih apa bunda bunda ini kamu buat surat suri pula jadi buat rokok saya nih ini masih ada lagi ini coba kumpulkan ibunya di sini semangat semangat tuh kasih ya nabung 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 begitu jangan nunggu saya kaya baru-baru pagi kalau mati dulu sebelum kaya enggak ada amalnya nanti dengan harapan komunitas ini setiap orang bertambah duitnya berkembang kalau sudah punya duit semua saya enak juga ibaratnya kalau saya ke rumahnya itu kan paling tidak itu ngopi gratis makan gratis tapi kalau kalian gak punya duit mau ngopi pambes datang ini mau ngopi ngutang lagi enggak enak enggak enak rasanya tuh karena pernah saya pengalaman di satuan saya datangin rumah anggota uangnya habis istrinya karena gak enak kemandannya datang itu ngutang ke warung tapi saya lihat pasti ngutang ke warung tapi udah aku siapkan uang uang di di kantong ini oh ini aku makan ini paling 10 ribu nih sup saya taruh di wanya 20 ribu waktu itu masih tahun 2007an saya begitu kalau ngotes datangin rumahnya ini pasti gak punya duit tanggal segini nah saya lihat itu aja saya lihat dapurnya waduh gak ada nasi yang ada cuman tempe yang kering nah dia kan gak tega ngasih saya begitu larilah ke warung beli sup harganya 10 ribu aku itu hitung itu ini 10 ribu ini ini sekiranya 10 ribu habis ya kan udah makan nah kasih sipan itu wang di bawah tikarnya set enggak tak beritahu dia biar dia kaget pada saat dia gulung tiga ada uang kan gitu nah kemimpinan itu terbawa sampai sekarang yang begini-begini kenapa kalau kalian punya duit punya udah udah enak ya ada tamu kayak saya datang istri datang bunda kan mau ngopi itu enak wah gratis eh maksudnya juga enak di leher tuh tapi kalau hasil ngutang dari warung lagi yang gak enak turunnya sampai sini dia ini ya ibu-ibu ya saya ini bukan orang kaya ya tapi kalau ada apa yang bisa dibagi-dibagi kalau ada orang bantu pak ini ada 10 sembako 10 10 sembako dibagi disini tidak dapat karena saya yang dikasih ahmana untuk bagi kecuali dia bilang ini ada 10 buat pambes peta 1 ah baru saya satar disini 1 9 saya bagi ya kan tapi kalau dia bilang ini bagi ke bagi cuma begitu berarti saya bagi ah makanya bunda kalau misalnya bagi sembako nih bunda bingung disini gak ada beras ya beli yang tadi eh bukan jatah kita jatah orang itu karena disuruh bagi ke orang bukan bagi ke kita itulah amanah pemimpin itu ya tapi alhamdulillah dengan begitu rejeki banyak ini barang-barang semua nih gak pakai uang saya nih enggak dari mana-mana karena mau berbagi ya ibu-ibu ya makanya yang gue seribu apalagi sama komunitas kalau ada permasalahan sedikit apalagi ibu-ibu yang mudah tersinggung tuh jangan dikumpul-kumpul lagi ya terblok-blok enggak enak itu udah enggak enak kalau ada salah sedikit ah udah saya minta maaf ya buat lagi kegiatan apalagi sudah membangun komunitas persadaraan ya terbakas ibu-ibu ya mulia lanjutkan kurang tujuh orang ya yang nabung ini masih tujuh lagi semakin besar tabungan semakin besar dapatnya terbakas ibu-ibu ya selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.